Pagi ini, aku menyempatkan diri untuk breakfast di kafe temanku. Lokasinya tidak jauh dari rumahku. Aku suka berlama-lama di sini. Bukan karena kafe ini aku kenal dengan pemiliknya, namun aku suka dengan suasananya. Kafe ini terdiri dari dua lantai. Di pemilihan interior, di lantai satu didesain dengan konsep tua yang lebih ke arah pedesaan. Sedangkan di lantai dua, didesain dengan konsep yang lebih homey, yang terdapat smoking area. Dan di sini juga banyak sih menu-menu makanan dan minumannya selain daripada kopi. Aku sih suka ini kopi hitam, black kopi. Karena kata orang lebih bagus kita tuh minum black kopi dibanding kopi yang dicampur susu. Karena black kopi ini kata orang takut kena sakit semang atau apa. Sebenarnya sih kalau kita konsumsinya benar, tanpa gula, itu tidak akan kena kopi. Dan juga, hmm, terus aku suka panggungnya. Terus aku juga favorit banget sama dia punya tea bowl. Ini isinya ada granola, buah-buah segar seperti strawberry, pisang, terus di swiss, dan dalamnya itu adalah bread and fruit yang udah di blender. Aku suka banget ini karena sehat banget. Buat pencahangan juga sangat bagus. Terus salty croissant on my favorite. Selalu ini, biasanya aku suka buah tulang, makan bunyuk-bunyuk, makan bunyuk-bunyuknya enak banget. And then, menu terbarunya dia adalah, biasanya kan kalau kita minum itu bubble tea dengan cheese cream. Nah ini beda loh, teman-teman. Ini adalah mango, fresh mango, seperti juice mango, murni, tanpa dicampur apapun. Tapi atasnya pake cheese cream. Enak banget loh. Coba ini. Hmm, segar loh. Breakfast merupakan salah satu hal penting yang selalu aku sempatkan sebelum melakukan aktivitas. Halo, hari ini aku pake baju dari Miso V-Line Clothing. Biasanya aku langganan sama dia, selalu dia udah tau banget dengan size aku. Jadi aku hanya bilang model ini, langsung dari begini. Dan sepatu yang aku pake hari ini Yipser Loren, warnanya putih. Karena aku punya 12 pasang, lu sempatkan dengan berbeda warnanya. Dan jam tangan yang aku pake ini Rolex. Perhiasan yang aku pake ini diamond. Dan juga gelang diamond. Hanting yang aku pake ini adalah blackboard dari Haiti. Jadi memang special edition mutiara-nya. Gak seperti biasanya, langsung pakai putih. Saya lebih suka warna hitam seperti ini, karena keliatan lebih ilgi. Salah satu agendaku hari ini adalah melakukan tes makeup bright di rumah dengan klienku. Hai, aku hari ini lagi mau makeup untuk calon pengantinku di bulan November nanti. Biasanya sebelum pas hari H, aku tuh selalu ada tes makeup dulu untuk calon pengantin. Karena supaya aku tau dia maunya tuh seperti apa, rambutnya seperti apa. Jadi pada saat hari H tuh semuanya berjalan dengan baik. Dan ini perlengkapan yang udah aku siapkan. Sebentar lagi aku mulai mau makeupin klienku. So, saksikan ya. Make up merupakan hobiku. Maka dari itu aku memilih untuk menjadi makeup artis. Sebenarnya, saat ini aku sudah tidak terima orderan makeup lagi. Nah, untuk klienku ini, dia sudah membukingku dari satu tahun yang lalu. Untuk melakukan proses makeup, aku harus memastikan kondisiku dalam keadaan primat. Karena bagiku, kepuasan klien merupakan prioritas yang paling utama. Oke, setelah aku kasih untuk menutupi pori-pori, selanjutnya aku ini kasih base-nya. Biar supaya pada saat aku apply foundation itu, hasilnya lebih menyerap dan tidak retak. Setelah aku pakaiin base, aku semprotkan dengan before makeup. Biasa kan orang lakukan after makeup. Setelah selesai, ini aku lakukan dulu before makeup-nya. Agar base-nya juga hasilnya tahan lama. Oke, setelah base-nya sudah, biasanya aku tidak langsung apply foundation. Karena nanti kalau kita pakai shadow atau segala macam akan kotor lagi. Jadi biasanya aku selalu di bagian mata dulu. Setelah mata selesai, baru terakhirnya finishing-nya aku pakai foundation, bedak, blush on, dan sebagainya. Jadi sebelum pakai shadow, aku biasanya pakai base-nya. Base-nya ini aku pakai dari Kylie. Dia sudah ada warna dasarnya coklat, karena warna asli-nya seperti ini lebih cocok. Aku hobi makeup, terus dia itu temanku bilang, kenapa kamu gak jadikan profesi aja? Karena kan enak juga ya untuk makeup-makeupin, kalau mungkin ada saudara atau teman gitu. Oh, saya pikir, oh ya boleh juga deh. Akhirnya yaudah, saya dari hobi saya jadikan, saya menjadikan profesi. Oke, bedanya makeup biasa sama makeup pengantin. Kalau makeup pengantin itu kita mesti lebih detail. Kalau makeup biasa itu kan party ya, yang penting udah semuanya cantik, selesai gitu ya. Tapi kalau makeup pengantin, bagaimanapun dia pasti kan mau pas di hari H-nya itu, hari kebahagiaannya dia, dia mau tampil beda. Jadi kita mesti benar-benar ekstra hati-hati untuk makeup-in pengantin supaya dia terlihat berbeda pada saat naik ke palaminannya gitu. Makanya juga itu lebih mahal loh kalau makeup pengantin. Oke. Nah, setelah aku kasih concealer ini sudah rata, klien jangan disuruh lihat ke bawah, tapi selalu harus lihat ke atas supaya tidak letak. Kita timpa dulu dengan bedak, langsung. Dan cara pemakaiannya harus ditepuk-tepuk seperti ini, jangan ditarik. Supaya tidak menggungkala. Karena kalau tidak seperti ini, nanti pada saat klien itu tertawa atau senyum, itu akan menimbulkan kerutan-kerutan atau garis-garis. Jadi kalau udah seperti ini, sudah ditimpa bedak, akan lebih aman. Oke, aku biasa kalau untuk shading dalam, aku pakai ini Muvay punya stick, warna yang mencoba tua banget. Terus aku pakai spon yang benung seperti ini, diambil dari ininya, terus kita buang sedikit di tangan supaya tidak terlalu gelap. Lalu kalau untuk shading hidung, kita bisa lihat dari sini, dari mulai di tengah, ke atas. Nah, kenapa aku bilang pakai ini? Karena ini akan membentuk dari sini, langsung. Oke, untuk ini tips yang, kenapa sih aku shading di bawah pipinya dia? Karena tergantung muka seseorang, kadang ada muka seseorang bentuknya yang V atau yang kotak. Nah, kebetulan klien saya, dia agak sedikit kotak, jadi disininya agak sedikit lebar di tulang rahangnya. Maka aku kasih shading supaya nanti kelihatannya lebih tirus. Oke, aku udah selesai makeupnya. Ini ask request-nya klien aku, dia maunya soft. Nah, jadi ini untuk acara pemberkatan dia, jadi makeupnya aku bikin lebih natural. Tapi kalau untuk malam, nanti aku akan kasih lebih gelap warnanya, lebih smoky. Dan ini yang aku pakai sekarang bulu matanya hanya satu. Pada saat malam nanti, kemungkinan aku pakai akan dua atau tiga. Untuk matanya lebih bright pada saat kena sinar, jadi lebih bagus, lebih hidup matanya. Dan lipstick-nya juga nanti aku akan ganti warnanya sesuai dengan tema resepsinya. Nah, blush-on-nya mungkin juga aku akan tambah lebih dikit supaya... Pokoknya malam itu harus sedikit lebih mendok lah, tapi tetap kesannya natural. Itu aja sih. Terima kasih telah menonton! Aku pernah kenal Ci Agnes nih dua tahun lalu. Dia pernah makeup-in aku, dan aku suka banget sama hasilnya. Karena soft gitu. Terus nanti pas mau wedding juga, kan aku cocok, aku jadi sama Ci Agnes lagi. Dan ini hasilnya ask request aku, soft. Dan berasanya enteng banget sih, karena biasanya tuh kayaknya abis di makeup berat, ini tuh soft banget, enak banget.